Seorang warga yang mengaku dukun pengganda uang di Kabupaten Jember hari ini berhasil ditangkap tim Anakonda Polsek Semboro. Pelaku berhasil memperdaya korbannya dan menyakinkan bahwa dirinya bisa menggandakan uang atau bisa mendatangkan uang goib. Bahkan korban telah menyerahkan uang hingga puluhan juta rupiah. Haji Muhammad Soldik alias Aba Muhammad, 57 tahun yang berKTP di wilayah Surabaya ini, akhirnya tidak bisa berkutip. Setelah tim Anakonda, unit reserse kriminal Polsek Semboro, Jember, berhasil mengamankan dirinya saat di rumah kontrakannya di wilayah desa Sidomkar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Dirinya ditangkap karena sebagai pelaku dalam aksi penipuan yang berdari sebagai dukun pengganda uang. Modus operandi pelaku yang mengaku sebagai dukun pengganda uang atau uang goib, yakni pelaku sebagai peminta uang goib harus menyiapkan mahar atau uborampe berupa burung gagak hitam dan beberapa hal yang sakral kepada korbannya. Kemudian pelaku menyiapkan uang 3 lembar 100 ribuan dimasukkan dalam kaleng biskuit kemudian harus dibawa pulang untuk dibelanjakan dan uang tersebut akan kembali lagi jika dibelanjakan. Namun setelah dibelanjakan, uang tersebut tidak kembali seperti yang diutarakan pelaku. Polisi mengamankan beberapa alat bukti dari korban, yaitu berupa tempat biskuit kosong dan juga dupa dan beberapa uborampe berupa gula, tulisan lafat Arab, serta jimat sarana dukun tersebut untuk mengelabui korbannya. Eibda Anton Wijaya mengatakan bahwa sementara itu, korban atas nama nanang warga Surabaya mengaku telah menyetorkan uang kepada pelaku dengan total 26 juta rupiah. Dirinya menghimbau bagi warga Jember atau manapun, yang kenal atau bahkan jadi korban dukun pengganda uang tersebut bisa melaporkan ke Posek Semboro. Pelaku akan diancam dengan KUHP Pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pelaku berpura-pura menjadi dukun pesukian yang bisa membuat sukses seseorang melalui uang. Jadi uang ini uang gaif. Korban sudah menyerahkan uang senilai total 26 juta 500. Terus untuk pasal yang disanggakan? Untuk pasal yang disanggakan, pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Monggo, masyarakat yang mengenal dengan tersangka atau mengetahui wajahnya dan merasa menyetik korban dari modus-modus penipuan pesukian, silakan melapor ke Posek Semboro. Dan untuk masyarakat lain, kita imbau supaya jangan mudah percaya dengan modus-modus penipuan pesukian atau penggandaan uang.